Penjabat Bupati Hulusungi Selatan Hermansyah memimpin apel peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 yang dikelar di lapangan Lambu Mangkurat Kotakan dengan Jumat pagi. Dalam kegiatan, Hermansyah mengajak seluruh masyarakat dapat mengantisipasi adanya ancaman penjajahan modern yang semakin nyata. Melalui momentum Hari Pahlawan kali ini, dirinya berharap dapat menciptakan semangat juang bagi generasi penerus dalam pemajukan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Hulusungi Selatan. Tak hanya itu, semangat juang juga harus dilakukan dalam upaya memerangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan mental demi terciptanya generasi yang lebih baik. Kemudian apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi sejarah itulah yang nanti menunggu kita untuk bagaimana kita mengisi nilai-nilai kejuangan tadi untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan Kabupaten Hulusungi Selatan. Mari kita sama-sama bergerak, bersama kita perangi kebodohan, kita perangi kemiskinan, dan kita perangi keterbelakangan. Dengan beri kami 100 orang tua akan dicabut semuruh dari akarnya, dan beri kami 10 pemuda akan kami bangkitkan dunia pesan Soekarno seperti itu. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi teladan bagi kita bersama untuk sama-sama bergerak, wujudkan Kabupaten Hulusungi Selatan terbaik. Setelah melaksanakan apel, Hermansyah juga menyerahkan piagam penghargaan dan tropi juara umum Jamborek Adaposyadu tiga provinsi Kausal tahun 2023, serta memberikan tali asih kepada para veteran dan bantuan tanggap darurat untuk kawasan siaga bencana.